Halo, tadi 39 week, tadi pagi bangun keluar keputihan campur flek coklat, tapi perut kenceng doang, belum ada kontraksi yang intens. Apakah itu tanda-tanda mau melahirkan? Nah, kita cek sebentar, ini boleh di-skip ya. Nah, ini, oke. Nah, yang di belakang aku itu adalah salah satu contoh flek yang kecampur dengan warna coklat ya. Biasanya ini sebetulnya aslinya itu darah, tapi karena dia teroksidasi atau ketahan lama di dalam, begitu keluar dia udah bentuknya coklat. Tapi sebetulnya ada juga sih penampakan yang lain, kita cek ya. Saya tuh lagi mencari gambar ya, tapi ternyata dari TikTok agak susah loadingnya ya. Jadi, langsung aja, jadi tadi itu ada lendir yang seperti kental, seperti ingus, tercampur dengan coklat, warna coklat, yaitu darah yang sudah teroksidasi. Atau dari dalam ini ya, leherahim ya. Itu biasanya dia sudah keluar lama gitu, kemudian tertahan, begitu keluar dia coklat gitu. Tapi, kalau misalnya setelah ini menemukan kondisinya lendirnya agak lebih merah, merah hati, kemudian berubah menjadi merah segar. Bahkan, ada campuran-campuran sedikit darah menjadi seperti pink, itu adalah hal yang wajar. Nah, kalau fase ini, betul itu dinamakan ibu sudah memasuki tanda-tanda persalinan. Akan tetapi, memang kondisi tanda-tanda persalinan ini tidak langsung ya, langsung memunculkan kontraksi yang langsung ibu yang biasanya mayoritas langsung, wah ini sudah mau melahirkan nih gitu. Karena, setelah munculnya flek darah, dan ibu bilang di sini ada perut kenceng doang, itu dia sedang berprogress ya. Jadi, memang tidak langsung memunculkan kontraksi yang terus-terusan. Kalau tidak ada kontraksi yang intens banget, itu berarti dia sedang memasuki fase laten. Dimana fokus tubuh ibu, terutama daerah leher rahim adalah melunakkan dan menipiskan cervix. Dia, cervix itu harus melunak dan menipis dulu, ya, sebelum dia melanjutkan ke pembukaan. Walaupun sekarang sudah memasuki pembukaan, gitu, tapi masih fase laten, biasanya bukannya kisaran 1, 2, 3, gitu. Setelah optimal penipisan dan pelunakannya, baru dia berprogress lagi menuju kontraksi aktif, dimana akan terjadi penambahan pembukaan yang lebih cepat waktunya. Dan kontraksinya juga sudah intens, ya. Nah, intens itu misalnya sudah 5 menit sekali, kemudian kekuatan kenceng, gitu, dan mulus-melilit, gitu, menyebar sampai ke punggung. Nah, kalau sekarang cuma perut kenceng doang, memang itu masih kontraksi, sudah masuk kontraksi, akan tetapi memang kontraksinya masih kontraksi fase laten, gitu, ya. Jadi, nggak usah khawatir. Saran saya buat ibu, isi dengan kegiatan yang lebih produktif, gitu, ya. Kemudian kalau bisa makan, ya makan, gitu. Jangan hanya diam atau menunggu, ya. Lakukan saja pekerjaan rumah hari yang biasa. Karena kalau diam dan menunggu, pasti jatuhnya akan lama banget, kan. Kayak apa? Kayak menunggu dia yang nggak ada kabarnya, atau lagi diganti yang sedang menggantung dirimu. Nggak, ding. Itu bercanda. Oke, semoga membantu, ya. Selamat menunggu. Selamat menunggu. Selamat menunggu.